Hai, good morning, good people. Hari ini Sabtu, saya lagi persiapan mau lari, mau jogging. So, we're gonna make a quick vlog tentang sesuatu yang saya senang sekali atau saya, bukan senang ya, pergelitik sekali untuk membahas. Yaitu tentang kue-kue artis, ya. Kue-kue ataupun panganan-panganan, dessert, makanan-makanan yang sempat menjadi boom 2 tahun, 3 tahun lalu. Maaf. Dan dengan label artis, ya. Ada artis ini, ada artis itu, dan seterusnya. Nah, kemana kue-kue itu? Apa yang terjadi dengan kue-kue para artis yang terkenal itu? Kenapa sekarang kita jarang menemui? Bahkan kalaupun kita menemui, Anda akan melihat agak sedikit menyedihkan. Kondisinya kalau nggak dibilang agak sedikit, ya memang benar-benar menyedihkan. Sudah sepi pengunjung, semakin lama semakin kecil, bahkan ada satu tempat di daerah Surabaya, itu kue artis yang mojok, kecil, dan apa ya, benar-benar kelihatannya seperti sudah menunggu waktu, gitu ya. Nah, tentu nggak semua kue artis jatuh, tapi hampir semuanya yang saya tahu, setahu saya, itu tidak lagi survive dan dalam kondisi kritis, dan beberapa sudah hilang. Nah, apa yang terjadi? Ini yang kita sebut sebagai namanya over leverage, ya. Over leverage di dalam bisnis, itu artinya apa ya? Over leverage atau daya ungkit yang berlebihan, yang tidak alamiah, tidak stabil, tidak alamiah, dan cenderung mudah sekali untuk collapse. Saya akan bahas, kita lihat apa yang terjadi dengan kue-kue artis itu. Alright, so, let's go. Nah, secara konsep over leverage adalah sebuah istilah yang dipakai di ekonomi, ya, di kondisi keuangan bisnis. Over leverage pada umumnya dipakai pada saat orang terlalu banyak hutang, ya. Seperti kita ketahui leverage atau daya ungkit itu adalah cara untuk mempercepat proses dengan tenaga kecil, kita bisa mendapatkan hasil besar, ya. Seperti konsep donkrak, seperti konsep mobil, itu adalah leverage, ya. Dengan tenaga kita manusia yang sedikit, kita bisa lebih jauh, lebih lama, lebih cepat bergeraknya dengan bantuan mobil. Dongkrak dengan tenaga kecil, kita bisa angkat yang besar. Leverage di dalam bisnis bisa berarti Anda punya uang sedikit, tapi Anda utang banyak, sehingga terjadi sebuah percepatan pertumbuhan bisnis yang luar biasa. Nah, kembali ke kue artis. Apa yang terjadi? Over leverage dalam hal ini bukan dalam hal uang, tapi dalam hal ekspektasi. So, ketika seorang artis membuat sebuah kue, which is tahu saya, yang setelah saya tanya ke beberapa teman-teman pengusaha kuliner, mereka mengatakan bahwa ini adalah ada mint kitchen-nya. Mint kitchen itu kemudian menghasilkan kue-kue, kemudian dilabelin oleh beberapa artis yang memang pada saat 2 tahun, 3 tahun lalu, sempat in, sempat naik down, dan kemudian mereka mendapatkan cuan atau profit dari bisnis itu. Nah, konsepnya sebetulnya I like it. Ini sebetulnya sesuatu yang fantastic dan bukan salah konsepnya. Tapi problemnya adalah ketika orang datang ke sana dan mencicipi kue artis itu, itu tidak sekeren namanya, tidak terlalu beda jauh dengan kue-kue lain, bahkan ada kondisi di mana kue tersebut itu kondisinya subpar ya. Subpar itu di bawah standar kue yang ada di luar sana yang bukan artis. Nah, apa yang terjadi? Konsumen akan kecewa. Nah, ini yang saya bilang, leverage yang gagal atau leverage yang berbahaya. Ketika ekspektasinya terlalu berlebihan, maka konsumen akan mudah kecewa. Hukumnya very simple ya. Kalau Anda memberikan harapan yang terlalu tinggi, dan Anda tidak bisa mendeliver harapan itu menjadi sesuatu yang baik sekali, maka ini akan jatuh dan akan membuat Anda semakin terpuruk. Sama dengan over leverage dalam keuangan. Ketika bisnis Anda terlalu banyak hutang, tapi bisnis Anda secara model bisnis tidak bisa bertahan, maka apa yang terjadi? Bisnis Anda akan suffer, Anda akan kehilangan bisnis itu. Jadi, pada prinsipnya ada tiga hal yang kita perlu perhatikan pada saat kita melakukan leverage dalam bisnis untuk masalah branding ya, masalah nama ini. Ada tiga hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, orang datang ke dalam perusahaan Anda, terutama kalau kuliner, terutama kalau food and beverage, orang datang karena penasaran. Jadi, pertama adalah orang datang karena penasaran. Ingat ya, orang datang karena penasaran. Kedua adalah orang datang karena worth it. Orang datang karena worth it, worth it itu layak ya, sesuai dengan harapan, kualitasnya bagus, pelayanannya bagus, mereka menikmati apa yang disajikan, mereka merasa value for money, uangnya sesuai dengan harganya dibayar, sesuai dengan apa yang didapatkan, itu namanya worth it. Yang ketiga adalah yang paling penting, yaitu ketika konsumen datang itu berkali-kali. Jadi, bukan cuma worth it, sudah menjadi habit, sudah menjadi sebuah kebutuhan. Seperti kita beli bensin, seperti kita beli solar, itu adalah kebutuhan rutin, yang kita bisa dapat di dalam bisnis. Nah, kalau saya tanya kepada teman-teman yang melihat vlog ini, dari tiga ini, mana yang membuat kita kaya raya? Datang karena penasaran, dapat omset karena penasaran konsumennya, dapat omset karena bisnis kita itu dianggap layak, atau dapat omset karena bisnis kita itu didatangin berkali-kali, sebagai rutinitas. Tentu yang ketiga. Tentu semua semangat yang ketiga ini adalah yang paling penting, yaitu bisnis Anda menjadi sangat dibutuhkan secara rutin. Nah, kembali ke kue artis, analisa saya pribadi, tentu Anda punya analisa sendiri, dan Anda boleh kasih komentar di bawah ini ya. Analisa saya pribadi adalah, konsepnya adalah para kue artis itu, para artis yang membuat kue itu, mereka terlalu fokus di yang pertama, yaitu mereka membuat sebuah rasa penasaran yang luar biasa. Rasa penasaran yang ekstrim sekali, ekstrim high, sangat tinggi sekali, di luar normal. Sehingga apa yang terjadi ketika konsumen datang, dan kemudian merasakan masakannya, level kedua ini langsung runtuh. Yaitu ketika mereka merasa ini worth it atau tidak. Mereka merasa ini layak dimakan atau tidak. Mungkin tidak buruk, tapi tidak sebagus, tidak seenak, tidak senikmat yang diharapkan. Namanya kue artis. Bahkan ada artis yang chef pun juga. Ini kan berarti semakin double, dua, tiga kali, mereka mengharapkan sesuatu yang lebih. Karena yang membuat ini chef. Minimal pikiran saya, ketika saya melihat sosok figur itu sebagai chef, saya mengharapkan sesuatu yang spektakulan. Tapi saya melihat, saya merasakan, saya pun ikut beli, dan saya beberapa kali beli, hampir semua kue artis saya beli ya. Hampir semua kue artis saya beli, saya cicipin, dua tahun, tiga tahun lalu, dan saya sejak tahun lalu sudah stop. Saya tidak beli satu pun lagi, karena itu tidak worth it. Nah, ini membuat saya merasa perlu, apa namanya, sampaikan ini, di dalam bisnis hati-hati. Jika kita memberikan ekspektasi terlalu tinggi, kita tidak mampu untuk meleverage kelayakan, atau kecocokan, keworthitan, daripada produk yang kita hasilkan, maka kita cenderung akan mengecewakan konsumen, dan konsumen akan meningkatkan kita. Dan satu lagi masalahnya, ketika Anda meleverage di awal, yang pertama kali ya, bikin orang penasarannya luar biasa, ketika Anda bikin orang penasaran luar biasa, tapi Anda tidak bisa mendeliver dengan bagus, maka problemnya menjadi, efeknya menjadi negatif. Anda akan mendapat namanya anti leverage, di mana orang akan berduyun-duyun, mengatakan kepada temannya, jangan makan produk Anda, jangan makan hasil olahan Anda. Ini adalah sesuatu yang kita tidak inginkan, bukan? Oke, so, kita sudah bahas bahwa leverage ini, over leverage tidak bagus dalam perusahaan kita. Apakah betul kita harus membuat leverage ini, supaya orang penasaran? Tentu, saya setuju. Bahkan saya ajarkan, saya, Anda bisa lihat di vlog-vlog saya sebelumnya, bagaimana membangun persona, bagaimana membuat orang ketarik dengan apa yang kita hasilkan. Tapi poin saya adalah, kalau Anda over leverage, berlebihan, over itu berlebihan, di satu hal, yaitu bikin orang penasaran, maka hati-hati, Anda harus siap-siap juga bikin sistem, supaya produk Anda ini like, dimakan kualitas Anda ini bagus, dan tidak sampai membuat orang merasa, oh ternyata cuma bungkusnya doang yang bagus. Isinya biasa saja. nah, final note dari saya, apa bunganya dengan kita? Toh kita bukan artis, toh kita bukan pengusaha yang, apa namanya, yang juga artis. saya kira begitu ya, hampir semua yang saya temuin, kan bukan artis, hampir semua perusahaan yang saya bantu, kan bukan artis. Apa bunganya sama kita? Kita kan tidak mungkin bikin kue artis, atau minimal kita kan bukan artis, sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam kondisi seperti itu. Jangan salah, Anda menggunakan artis untuk mengalami endorsing di perusahaan Anda, itu justru sama efeknya, ya mungkin tidak sekuat, tapi itu sama efeknya dengan orang artis yang buat kue. Memang tidak sehebat itu, tapi kalau Anda menggunakan endorse-endorse, dan saya pernah bahas ini di marketing, di vlog marketing, arti 2 bulan yang lalu, menggunakan endorse artis ini, kok malah tidak dapat hasilnya. Orang mungkin penasaran, tapi orang semakin tambah lama, semakin pandai, mereka bisa mereview kualitasnya, bukan dari endorse Anda artis itu, tapi dari review secara online, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. So that's it guys, ada 3 hal yang perlu Anda perhatikan, di dalam bisnis, terutama di F&B, Anda harus memiliki kemampuan untuk menarik orang, yang pertama adalah penasaran, yang kedua adalah membuat orang merasa, yes ini worth it, dengan apa yang dia penasaran, oh ternyata enak, ternyata bagus, ternyata konsisten, dan yang ketiga, Anda harus buat sistem, supaya orang yang itu punya habit, untuk mendatangi Anda lagi, lagi, dan lagi. Karena nomor 3, itu yang bikin kita kaya raya. So itu analisasi singkat saya, tentang kue artis, silahkan kasih komen di bawah, Anda mungkin punya pendapat yang lain, feel free untuk drop in comments, lihat apa yang Anda bisa, mari kita belajar sama-sama, apa yang kita bisa petik, dari khidmat kue artis ini. Semoga sukses, waktu saya untuk, running, jogging, ya. Happy Saturday, happy weekend, sampai ketemu minggu. Boom. Terima kasih telah menonton!